Panasnya suhu dan cuaca di Spanyol memicu terjadinya kebakaran hutan. Petugas memadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di Provinsi Barat Laut Zamora pada hari selasa kemarin. Tercatat ada dua kematian di wilayah Zamora akibat kebakaran hutan dalam dua hari terakhir. Keduanya adalah seorang pengembala berusia 69 tahun dan seorang petugas pemadam kebakaran berusia 62 tahun. Mayat pengembala tersebut ditemukan pada hari Senin di daerah perbukitan. Sama halnya dengan pemadam kebakaran yang ditemukan tewas sehari sebelumnya karena terjebak oleh kobaran api. Dilaporkan, ada lebih dari 30 kebakaran hutan di sekitar Spanyol. Hal ini membuat ribuan warga harus dievakuasi dan menyebabkan kebakaran 220 km hutan dan juga semak belukar. Kelombang panas yang terjadi di Spanyol ini diperkirakan meredah pada selasa kemarin namun meningkat kembali pada hari ini. Terima kasih telah menonton!